Banyak masyarakat di situ lelalang, jadi kita sosialisasi di sini supaya banyak yang kena sasaran. Apa saja butuh untuk mengecegah apa? Tadi itu kita sudah sosialisasi bagaimana cara membersihkan tangan, karena kan rata-rata yang namanya kena virus atau sakit karena tidak menjaga kebersihan diri. Tadi kita sudah contohkan bersama dengan dinas kesehatan, puskesmas, rekan-rekan TMP, kemudian bisuk, ada pacamat juga di sini. Kita sosialisasi selama ini mungkin yang cuci tangan asal aja gitu, kemudian tidak menggunakan sabun. Kalau tidak menggunakan sabun kan bakteri atau kumannya tidak mati, jadi kita kasih tahu. Kemudian juga tidak asal bagaimana gerakannya seperti apa. Jadi ini untuk menangkap? Untuk menangkap mengantisipasi terkena virus, termasuk virus korosan. Bersih-bersih juga dilakukan untuk apa? Bersih-bersih untuk mengantisipasi, apalagi ini kan musim hujan nih, supaya terhindar dari BB teman berdara, karena sudah masuk musim berhujan, banyak genangan air, kemudian kita ambil sampah juga untuk bersih-bersih supaya terhindar dari penangan. Respon penumpang sama dinas? Kepolisian tadi, kita sudah membagikan masker, kita utamakan yang sedang tidak enak badan atau yang sedang tidak sakit yang menggunakan masker. Yang lainnya bisa disimpan, digunakan suatu penggunaan. Dan bagaimana cara menggunakan maskernya? Karena tadi ternyata masih banyak yang nggak tahu tuh, kebalik-balik. Ya, dari pihak pemerintah sama pada dasarnya, itu dengan melakukan gelakan kebersihan. Ini juga menggugah kembali gotong royong masyarakat. Sehingga masyarakat sadar akan pentingnya kesehatan, diawali dengan kebersihan lingkungan. Bersih-bersih tadi itu salah satu upaya dalam rangka agar masyarakat betul-betul terjaga. Dari yang sekarang lagi, itu kan virus corona seperti itu. Jadi dengan melakukan gelakan kebersihan, insya Allah kesehatan juga akan bisa dicapai seperti itu. Tapi siap ini masih aman ya Pak? Insya Allah mudah-mudahan. Dan juga kita juga betul-betul menyampaikan kepada masyarakat bahwa tadi harus dapat dilaksanakan. Giat kebersihan itu. Sehingga kesehatan masyarakat dapat terjaga. Terima kasih.